Ya memang benar sekali ya praktek self-love ini sangat cocok dibicarakan apalagi di hari ini 14 Februari ini adalah hari Valentine's dan saya akan berbincang dengan Dr. Zufia Dok ini kan kita berbicara lebih 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 spesifik soal self-love tapi sebelum membahas soal self-love seperti apa ilmu kedokteran jiwa melihat hari Valentine's ini? Ya hari Valentine's ini kan sebetulnya orang identik dengan kasih sayang pada pasangan romantis, romantic relationship padahal sebetulnya general sekali ketika kita bisa menerapkan rasa cinta, rasa kasih baik kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain tidak hanya pada pasangan romantis, sebetulnya kita menciptakan atmosfer yang lebih sehat dan ini akan mendukung munculnya kondisi kesehatan jiwa yang lebih baik Kondisi yang lebih sehat ya Terus kita masuk ke self-love ini Sebenarnya kalau saya secara pribadi sering sekali membaca self-love kemudian kata-kata tentang kesehatan mental, awareness soal bagaimana menjaga kesehatan mental salah satunya adalah self-love itu di social media Kalau yang dalam ilmu yang ditekuni atau yang didalami oleh Dr. Zufia sendiri sebenarnya apa self-love itu? Jadi Mbak Dea, self-love itu sebetulnya adalah suatu kondisi dimana seseorang bisa menerima dirinya itu apa adanya secara utuh Jadi fully accept his or her own self Kemudian bisa memperlakukan dirinya dengan baik, penuh kasih sayang dan respect Dan memberikan kesempatan dirinya untuk berkembang dan menjadi sejahtera Itu secara umum konsepnya adalah seperti itu self-love Dan pada praktiknya self-love itu adalah ketika kita tahu nih batasan diri kita Kita tahu kapan berkata tidak, kita tahu kapan memaafkan diri kalau berbuat salah Kita tahu kapan perlu melakukan perawatan diri seperti itu Apakah dokter melihat sebenarnya di dalam diri manusia sendiri sudah punya mekanisme yang seperti itu Mekanisme self-love itu apakah antara individu satu dengan individu yang lainnya berbeda Menyadari self-love Sepertinya setiap orang punya kesadaran self-love yang berbeda-beda Namun yang perlu disadari adalah tiap orang harus punya self-love Nah yang kita hadapi sekarang ini kadar self-love tiap orang itu sangat bervariasi Dan itu sangat menentukan kesehatan mental orang tersebut Sangat menentukan Apakah self-love itu berbeda dengan narsistik atau egois lah ya Kadang-kadang karena saya mencintai diri saya saya akan melakukan apapun yang saya inginkan Bedanya apa dok? Bedanya self-love itu sehat Kalau selfish, egois gitu ya narsistik berlebihan itu yang tidak sehat Jadi kita jangan menyalah artikan bahwa kalau orang yang mencintai diri sendiri Wah narsistik gitu gak sehat ya Jadi rasa cinta sama diri sendiri dalam kadar yang sehat itu diperlukan oleh setiap orang Namun ketika seseorang itu memiliki rasa cinta terhadap diri berlebihan Sehingga mengarah kepada narsistik yang berlebihan Mungkin ada nih satu kepribadian yang kita sebut narsistik personality disorder Itu cinta sama dirinya menganggap dirinya penting lebih level tinggi dibanding orang lain dan gak ada empati Nah ini yang tidak kita inginkan Jadi self-love itu penting tapi bukan berarti kita tidak berempati sama orang lain Bukan berarti tidak berempati dengan orang lain Saya akan sapa Mbak Asmara Karena Mbak Asmara ini kan pekerjaannya adalah tampil di depan layar Membuat karya-karya sinematik Dan juga pasti dikenal banyak orang Followersnya pasti banyak Kalau soal self-love dari sudut pandang Seseorang yang bekerja di bidang seni yang banyak mengenal Mbak Asmara seperti apa? Sebetulnya sangat challenging juga ya untuk di industri hiburan Untuk memiliki self-love, self-respect, self-confidence Dimana setiap hari bisa dikatakan kita diadu satu sama lain Kita casting juga sama teman-teman kita Kita casting untuk film teman-teman kita Atau teater teman-teman kita Kadang-kadang kita gak selalu ada pekerjaan itu Terus-menerus mempertanyakan apakah aku cukup baik atau enggak Apakah teman pekerja aku lebih baik daripada aku Tapi pada akhirnya mungkin seiring berjalannya waktu dan karir Ya intinya jodoh-jodohan juga sih Maksudnya pekerjaan itu gak berarti teman kita lebih baik dari kita Itu memang karakter itu cocok untuk aktor tersebut Dan kita semakin kuat, semakin bisa menerima, semakin belajar Sebagai, kalau untuk pekerjaan aku sebagai aktor Semakin kuat juga Jadi menurut aku juga penting self-love, self-respect itu bertanggung jawab Jadi kita bertanggung jawab atas keputusan kita Dan gak menyalahkan situasi dari luar Menurut aku itu penting banget Jadi kayak we take control of our own gitu Dan menurut aku itu penting banget Dan punya keyakinan untuk diri sendiri Jadi di industri yang menurut aku sangat challenging Itu juga suatu perjalanan tersendiri Itu sih menurut aku Baik, industrinya challenging Butuh waktu berapa lama? Mbak Asmara akhirnya Oke nih saya harus benar-benar mencintai diri saya Mencoba menerima bahwa memang Begitu kompetitif berada di industri seni Hiburan ya Sebetulnya kita juga gak bisa pungkiri kan Industri hiburan identik dengan physical looks gitu Kita diadu terus menerus Kadang-kadang kalau casting juga selalu dibilang Kurang ini kurang itu Dari segala aspek ya Mau dari fisik atau talenta gitu Jadi itu berat banget Tapi menurut aku Itu juga yang bikin kita jadi kuat Dan maksudnya Sampai saat ini Akhirnya aku sadar Kita tidak saling berkompetisi satu sama lain Tapi kita berkompetisi dengan diri sendiri Apakah aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik Apakah aku bisa menjadi aktor yang lebih baik Apakah aku mau terus belajar Untuk menjadi aktor yang lebih baik Karena itu adalah passion aku Jadi setelah aku menemukan passion aku Dan aku senang banget mengerjakan pekerjaan ini Dan gak ada pekerjaan lain yang aku ingin kerjakan Untuk saat ini ya Aku benar-benar mencintai pekerjaan aku sebagai aktor Aku merasa itu juga suatu anubrah Self-love untuk diriku sendiri gitu Karena aku menemukan jalan aku Dan berusaha sebaik mungkin Untuk bereforsi menjadi lebih baik gitu Dok ternyata berdasarkan cerita Mbak Asmara Karena tidak mudah di dunia hiburan Sebagai aktor, sebagai aktris begitu Ada persaingan di situ tentunya ketika casting Dan kita berbicara di 2023 Masanya digital tidak hanya Mbak Asmara saja Yang bekerja di dunia hiburan Tapi juga masyarakat biasa Yang sebenarnya selalu aktif dengan gadgetnya Dan kemudian mereka merasa insecure Tadi seperti informasi yang disampaikan Di paket berita sebelumnya Insecure melihat orang lain lebih sukses Seperti apa dok sebenarnya Kita harus menyikapi situasi persaingan Yang mungkin ya kalau dibilang persaingan banget Enggak ya kadang-kadang karena kita melihat Sosial media orang lain Ya di era digitalisasi seperti sekarang Sepertinya informasi itu borderless ya Enggak ada batasan lagi Kita bisa lihat kehidupan orang yang ditampilkan Di media sosial khususnya dengan lebih bebas Nah disini rentan orang itu Membanding-bandingkan dirinya dengan diri orang lain Membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain Meskipun kita perlu menyadari bahwa Apa yang ditampilkan itu biasanya Lebih banyak yang bagus-bagusnya Jadi sisi negatifnya mungkin tidak Tampil gitu ya di media sosial Oleh karena itu ketika kita melihat Di media sosial ada kehidupan Atau orang lain yang sepertinya lebih baik Lebih bagus Kemudian kita merasa rendah Merasa kurang Disitulah kita perlu menyadarkan diri sendiri Bahwa kita itu semua punya kelebihan dan kekurangan Bahwa kita itu bisa menerima diri kita Secara utuh Apa adanya Baik kelebihan maupun kekurangan kita Dan itu tidak membuat kita menjadi kurang Dibandingkan orang lain Karena semua orang pasti punya Plus minus potensi dan kekurangan dirinya sendiri Artinya Setiap warga masyarakat Harus punya pengertian bahwa Semua orang punya kelebihan dan kekurangan Kalau soal mental health awareness Ini juga sering sekali kita dengarkan Atau kita baca di sosial media Bagaimana masyarakat itu melakukan self-diagnose Soal kondisi kejewaannya Seperti apa dok? Apakah memang harus bertemu dengan ekspertis Untuk mengerti kira-kira sedang mengalami kegalauan Yang mengakibatkan pada depresi Atau seperti apa dok? Sekarang informasi sering dengan mudah kita temukan ya Di Google, di internet Dan orang mudah sekali untuk mendiagnose dirinya Oh kayaknya saya depresi Kayaknya saya bipolar Padahal belum tentu ya Oleh karena itu harus datang ke profesional Ke dokter, ke psikolog Atau dokter spesialis Ke dokteran jiwa atau psikiater Untuk mendapatkan diagnosis yang pasti Tentang kondisi kesehatan mental Jadi tidak boleh self-diagnose Baik, self-diagnose tidak boleh Dan nanti sesaat lagi kita akan break dulu Kita akan bahas perbincangan soal self-love Bersama dokter dan juga Mbak Asmara Dan juga ada sejumlah informasi menarik lainnya Jangan kemana-mana Kita juga dulu sebentar lagi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.